The hai 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 betul-betul jadi apa yang kita tayangkan kembali atau yang kita produksi kembali pasti adalah program-program yang ditonton oleh banyak banget pemirsa ya makanya seperti tadi misalnya aksi Asia udah 12 tahunnya aksi terus kemudian pintu berkah tadi udah 10 tahun 10 10 tahun terus kemudian ini magic web udah tahun kedua loh jarang sinetron yang bisa melampaui apa namanya sampai tahun kedua terus kemudian tadi siap-sihap juga sukses artinya apa memang program-program yang top akan kita tanya terus nah yang misalnya animenya kurang maka akan kita ganti dengan yang terbaik untuk penonton Indonesia menarik dari meditas music ini mungkin apa pas pembedanya dari yang pertama adalah pasti ceritanya jauh-jauh berubah ya nggak jauh-jauh dengan beda awalnya kita kekuatannya cuma satu doang ya Bu ya sekarang udah ada dua tempat kira-kira apa ya beda sekolah beda banget musuhnya akan beda lebih kedua mungkin Bu apa ada lebih-lebih dari The Beast ya betul-betul terus kemudian lokasinya akan beda ya baru jadi ini nanti akan pokoknya ketika lihat magic web music akan fresh banget dan ceritanya akan beda banget sehingga apa berkembang jadi penonton apa nggak bosen nggak gitu-gitu aja dan mulai ini hari ya mulai tanggal 1 ya 1 Maret mulai hari ini untuk para castor sendiri mungkin lebih suka di new season ini atau dari sebelumnya sih dua-duanya sih dua-duanya suka tapi new season ini kan itulahnya kayak fresh start mungkin lebih suka sama new season ini karena tempatnya lebih baru ceritanya jauh-jauh bagus pasti apa pemain-pemain baru kita banyak pemain-pemain ini juga baru dimana pemain lama jelek atau apapun udah tapi pemain baru ini fresh start aja buat kita untuk mulai lagi kayak kayak ngebangun di awal lagi ya intinya banyak yang menarik ya Bu ya betul jadi kalau misalnya new season itu kan artinya apa ini punya kayak punya mainan baru lagi punya mainan baru lagi yang kita bisa mainkan sehingga apa sekali lagi dan kita harapkan dari sini nanti akan ada lagi musiknya tahun depan tahun depan iya minum ya minum ya itu jadi kita harap sih nanti akan mati sih sejatinya ya makan tapi kalian enggak boleh sembarangan ya bisa jadi diganti juga lho kan aduh bu, jangan bu ada suatu baru dari Indonesia untuk menciptakan bahwa di season berikutnya itu nanti ada warga baru, ada tantangan baru yang belum pernah ada kalau kita lihat di TV-TV lain, TV-TV lain kan biasanya program itu-itu-itu berlanjut ini memang berlanjut Magic Five, tapi dengan ruang saya yang totally badu tapi rasa Magic Mike-nya tetap ada, karena kan Magic Mike-nya tetap ya kita mengharap sih Magic Five-nya sampai menikah, punya anak-anak, gitu lah itu berapa tahun lagi ya? 15 tahun kayaknya 10 tahun lagi deh panjang ini kalau tunjukkan mudah ya ini alasan nambah pemain seperti bang Sabibi dan Gita itu juga kenapa sih ya alasannya kan karena kita cerita baru ketika new season penonton new season itu gak hanya basa-basi tapi new season itu benar-benar new apa yang new? ya bermacam-macam tadi ceritanya baru kalau ceritanya baru orangnya sama aja kadang-kadang sama aja orang merasa sama aja tuh nah dengan adanya orang-orang baru maka itu ceritanya akan bergulir pada hal yang berbeda makanya kenapa harus ada orang baru kalau gak apa nanti orangnya sama kemudian kembaran dan sebagainya kita gak mau terjebak pada hal tersebut dan pilihan Habibi dan kita juga antara kita diskusi yang pas dan yang pas dicintai oleh penonton di Indonesia cerita baru ini lebih mengusung ke tema Ramadan atau gimana mungkin boleh gini, pada saat Ramadan pasti banyak uncur-uncur yang mulai bijinya tetapi ini tidak hanya dipersiapkan untuk Ramadan jadi begitu Ramadan selesai ya seperti kehidupan kita kan kita akan berlanjutan kehidupan selanjutnya yang tetap tidak sedang berkuasa jadi insya Allah ini akan terus berlanjut dengan cerita juta yang terus kita kembangkan tapi nantinya bakalan di-upgrade sebelumnya gak sih bu kekuatan dari rumah ini kekuatan itu bisa di-upgrade yang nakal diturunin yang nakal tiba-tiba gak punya kekuatan jadi memang kan kalau dalam cerita yang super power gitu biasanya kan ada kekuatan-kekuatan yang selalu bertambah tapi ada juga yang kadang-kadang stuck ada yang kadang-kadang mengalami hambatan turun tapi kemudian back dengan kekuatan yang lebih besar lagi gitu nah jadi cerita-cerita itu yang akan kita terus pertahankan ya kalau bila animo masyarakat mencintai magicnya ini seperti apa bu mungkin kan di tenang persaingan senyata iya betul-betul jadi kita memang sangat ini ya sangat bersyukur ketika memikulkan magic live kita udah berpikir bahwa ini harusnya penonton muda di Indonesia itu cinta gitu nah ternyata dengan berjalannya waktu bahkan sebelum mulai ya mbak sebelum mulai itu animo masyarakat terhadap magic live itu luar biasa dan sampai sekarang tapi kan kita tidak tinggal di artinya apa selain kita mengembangkan cerita mengembangkan anak-anaknya memiliki kesempatan juga jadi VOS kemudian tampil di janggut akademi kemudian tampil di atas-atara besar indusiar juga kita apa namanya tadi mengembangkan ceritanya mengembangkan ceritanya sehingga apa sehingga penonton di Indonesia itu terus mencintai mereka terus satu lagi adalah kita juga kembangkan kita kembangkan di sosial media kita jadi eksistensi mereka di sosial media itu kita kembangkan sehingga apa kecintaan mereka terhadap ini lima orang ini luar biasa dan bertahan ya ada cerita lucu jadi aku tuh gak tau pemen barunya siapa-siapa yang tau duluan fans kan itu keren lebih keren dan mereka tau oh nanti ini magic live bakal katanya pindah ke puncak terus saya begini-begini soang baca siap oh iya bener-bener bener-bener kita tuh pada gercap gercap gitu kira-kira ya terima kasih